Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini masih pola dasar gamis elain anak ya nah sekarang untuk usia 6 tahun ya teman teman nah disini saya ambil dari ukuran yang ini ya nah ini untuk usia 6 tahun disini ada beberapa orang yang berukuran yang berusia 6 tahun ya teman teman nah disini ada yang panjangnya 8, 10, 9 ada yang 91 ya ada yang 92 ini untuk usia 6 tahun ya tapi saya pakai disini untuk panjangnya 89 ya kalau di pundak sama lengannya ini sama cuma tinggi badannya saja yang beda ya nah disini untuk ukurannya saya pakai yang ini lebar pundaknya 30 ya panjang lengannya 38 panjang bajunya 89 kemudian turun pinggangnya 28 ya oke kita langsung saja ke cara pembuatannya pertama kita seperti biasa buat garis lurus dulu disini garis iku ya selanjutnya ke panjang bajunya disini saya pakai yang 89 cm ya 89 cm ya buat garis disini lalu buat untuk tempat resleti seperti biasa ya disini disini selanjutnya ke turun pundak ya untuk usia 6 tahun saya pakai 2,5 cm disini 2,5 cm ya turun pundaknya kemudian untuk turun lingkar dada saya pakai setengah dari lebar pundak ya setengah lebar pundak disini untuk pundaknya 30 ya kita bagi 2 berarti 15 turun lingkar dadanya 15 cm disini dari garis yang kedua ya teman-teman jangan sampai salah ya jadi turunnya dari garis yang kedua selanjutnya turun pinggangnya turun pinggang 28 nah ini baru dari garis yang pertama ya dari garis yang pertama 28 cm untuk turun pinggangnya kita buat garis lagi untuk turun panggul nah seperti biasa kita ukurnya dari sini nah disini dari lingkar dadak ke lingkar pinggang disini 10 nah untuk lingkar panggul tinggal tambahkan 1,5 ya atau 2 cm disini saya pakai 2 cm saja disini 12 cm ya 12 cm dari lingkar pinggang ke lingkar panggul nah seperti itu selanjutnya ukur untuk lebar pundaknya untuk lebar pundak 30 dibagi 2 berarti 15 disini 15 lalu untuk kerung leher bagian belakang saya pakai 6,5 ya 6,5 turunnya 2 cm saja lah disini turunnya 2 cm ya disini lalu buat kerungnya seperti itu teman-teman kemudian buat garis turun pundaknya nah seperti itu untuk di lingkar dadak untuk di lingkar dadak ya ukurannya sama ya rumusnya seperti yang ukuran 4 sama 5 tahun ya jadi acuannya dari sini dari setengah lebar pundak ditambah 3,5 cm untuk 1,4 lingkar pinggang berarti disini 18,5 ya karena setengah lebar pundaknya 15 nah untuk 1,4 lingkar lingkar dada sorry ya nah untuk 1,4 lingkar dadanya disini 18,5 ya lanjut turun ke bagian pinggang nah dari pinggang dikurangi 1 cm ya dari lingkar dada berarti disini 17,5 ya karena di bagian lingkar dadanya 18,5 maka di bagian lingkar pinggang kurangi 1 cm ya jadi 17,5 nah untuk di bagian panggul untuk di bagian panggul ditambah 1,5 cm dari lingkar dada ya 18,5 berarti disini 20 cm ya 20 cm untuk 1,4 lingkar panggul nah seperti itu ya selanjutnya buat garis disini buat garis lalu ke bagian rocknya ya kita tinggal uruskan dari sini ke arah titik lingkar panggul kemudian ke bawah ya seperti itu ya lalu untuk lengkungnya ukur dari lingkar pinggang dari garis lingkar pinggang ya sampai bawah sampai sini ya nah disini ada 61 cm kemudian bawah ke samping seperti ini ukur 61 ya dikurangi 1 cm berarti disini 60 cm nah disini 60 cm kemudian buat untuk garis lengkungnya disini nah seperti itu ya lalu di kerung ketiak atau di bagian punggung dari setengah lebar pundak tinggal kurangi setengah cm disini 14,5 cm karena di bagian lebar pundaknya 15 cm ya selanjutnya buat garis seperti ini ya untuk kerung ketiaknya nah seperti itu nah ini untuk badan belakang sudah selesai kita gunting untuk badan depan tinggal kita jiplak di badan belakang ya tinggal kita menjiplak saja oke kita langsung ke turun lingkar lehernya disini saya pakai 8 cm ya untuk ukuran 6 tahun ya selanjutnya buat garisnya disini nah seperti itu kemudian disini di lingkar dada kita kurangi 1 cm ya sorry setengah cm saja ya untuk anak-anak kita buat garisnya disini nah seperti itu ya nah seperti itu ya jadi setengah cm saja untuk pengurangannya tinggal kita gunting ya nah setelah badan depan sama belakang selesai kita ukur di kerung kita ukur di kerung ketiaknya ya 18 38 ya buat garis dulu disini lalu kepanjang menganya 38 ya 38 disini 38 38 selanjutnya ukur untuk puncak lenan kita ambil 1 perempat dari lingkar ketiak ya nah lingkar ketiaknya 38 kita bagi 4 38 dibagi 4 nah disini 9,5 ya 9,5 berarti disini majukan 9,5 cm ya 9,5 cm untuk puncak lengannya ya nah selanjutnya untuk membuat kerungkannya kita ambil setengah dari lingkar ketiak ya disini untuk lingkar ketiaknya 38 ya kita bagi 2 berarti 19 ya disini nah angka 19 kita letakkan disini di garis paling atas lalu angka 0 nya disini ya di bagian puncak lengan selanjutnya kita buat garis disini seperti itu lalu angka 19 kita bagi 4 berarti disini 4,75 ya ya disini 4,75 4,75 5 disini 4,75 ya lalu di titik atas maju satu setengah disini satu senti lalu di titik paling bawah mundur setengah senti ya kita buat kerungnya seperti ini nah untuk di bagian ujung mengan saya pakai 22 ya dibagi 2 berarti 11 senti kita buat untuk garisnya disini seperti itu tinggal kita gunting ya lalu disini di bagian depan kurangi setengah senti ya tinggal kita gunting seperti ini nah untuk pembuatan polanya sudah selesai ini untuk usia 6 tahun ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan juga subscribe dan juga di share ya ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya teman-teman biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati